Penerima bantuan sosial di Kabupaten Pesisir Barat diduga tak tepat sasaran. Hal ini membuat DPRD setempat angkat bicara. Dewan Perwakilan Rakyat menilai verifali DTKS tak becus. Bahkan Dewan Menyakini belum ada pemutahkiran data rumah tangga miskin sejak 2013 silam. Sebagaimana diberitakan sejumlah media masa penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pesisir Barat cenderung semerawut. Data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS pada sejumlah peko di Kecamatan Bangkunat Belimbing dan Kecamatan Ngambur Sarat Penyimpangan. Banyak ditemukan kasus inclusion error di mana orang yang tidak memenuhi syarat dijadikan penerima manfaat PKH. Serta inclusion error di mana orang yang layak justru tidak dijadikan penerima manfaat. DPRD Pesisir Barat membenarkan buruknya DTKS yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial banyak salah sasaran. Saat ditemu di gedung DPRD setempat, Jumat 19 Februari, Wakil Ketua 1 DPRD, Pidi Nuri mengakui pihaknya juga menemukan banyak kasus penyaluran bantuan sosial PKH. Salah sasaran. Ia menegaskan Dewan telah berulang kali meminta perifali DTKS dilakukan dengan serius oleh Dinsos. Dewan menyakini belum ada pemutahkiran data rumah tangga miskin sejak 2013 silam. Walga rakyat dari PDIP ini justru berpendapat penyaluran dan evaluasi program PKH seharusnya bisa maksimal. Sebab, dalam program ini kementerian membentuk pendamping PKH tingkat Pekon, tingkat kecamatan, bahkan sampai koordinator tingkat kabupaten dan provinsi. Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, bahkan sampai pemerintah Pekon juga diberi tanggung jawab mensukseskan program ini. Pakir miskin dan barang terlantar itu diharap oleh negara, sesuai dengan aturan. Kemudian, tentang PKH yang terlantar yang tidak sesuai. Sasaran itu, saya pun atau kami pun pernah menemukan dan banyak menemukan. Saya lihat, pendamping desa ini berawal dari pendamping desa yang tidak koordinasi dengan aparat atau dia selalu menyerahkan minta bantuan aparat. Aparat, sehingga aparat itu timbulah rasa suka dan tidak suka. Itu yang terjadi yang saya lihat. Saya secara khusus sudah minta agar data ini benar, benar. Rifali ini benar. Karena ini jangan sampai, ini data 2013 ya sebenarnya. Masih terpakai sampai hari ini. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang ini, Pak, mungkin pihak DPR akan mengambil langkah seperti apa? Secepatnya kita akan meminta pendamping desa. Karena saya lihat pendamping ini kurang terperan. Termasuk pendamping PKH-nya, Pak? Pendamping PKH. Kurang terperannya pendamping PKH-nya. Kenapa? Mereka selalu meminta aparat pukul. Siapa sih yang layak? Bukan mereka yang kurus. Bukan kunjungan ke rumah tangga langsung. Iya, itu yang terjadi yang saya lihat. Dewan segera menjatuhkan dengar pendapat bersama pendamping PKH. Sebab ada dugaan kinerja mereka tidak maksimal. Sehingga banyak terjadi salah sasaran. Dari pesisir Barat, Ferry dan Andre Sabure TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!